Intro Kulagrihin sih jawab mungkin Purungan pertanyaan wawo dilengkapi dan disempurnakan Sarang Pajanipun Habib Al-Khafa Menjadi wali Allah kulagrihin dari swali Angel yang jelas akan deko Cuma ini kisah yang real terjadi dan ditulis oleh para ulama Dan dari beberapa cerita yang saya ketahui Bahwa ternyata menjadi wali itu banyak caranya Itu salah satunya saja Intinya yang menjadikan dia wali itu misalnya kesabarannya Dudu Rabi Lewele mawon Tapi kesabarannya menghadapi berbagai ujian Salah satu ujian adalah Istri Kang Rewel ini salah satu ujian Ada yang ujian itu Anaknya kok gak berhasil-berhasil Anaknya ada juga yang kok tidak punya keturunan sampai sekarang Itu juga ujian Bahkan sampai ketika punya keturunan juga ujian Harta benda anak yang kita didik itu semua fitnah dan ujian Seandainya kita sabar menghadapi ujian itu insyaallah Cuma ini ada Gimana ya saya jelasin ya Bahwa Gusdi Allah itu menyembunyikan enam perkara Yang dirahasiakan Salah satunya contohnya di Rakyamat Hari Kiamat itu tidak ada yang tahu satupun makhluk Dan juga Allah menyembunyikan ridulnya dalam ketaatan Dan menyembunyikan murganya dalam kemahasihatan Maksudnya begini Ini di Hikam Berbagai jenis ketaatan Kita bisa sebut ada sodakoh Berwakti kepada orang tua Ada haji, sholat, kuasa, zakat, dan lain sebagainya Katakanlah ada seribu macam ketaatan Begitu juga ada berbagai jenis kemahasihatan Membunuh, mencuri, zina, berjudi Ada seribu katakanlah ya Macam kemahasihatan Dan di seribu ketaatan ini Allah menyembunyikan satu door price Golden ticket Untuk menuju surga Golden ticket itu disembunyikan oleh Allah Di salah satu jenis ketaatan Plak disini Di nomor kepitung puluh teluk misalnya Apa pitung puluh teluku kebaikannya? Insya Allah Allah enggak ada yang tahu Gus Jawa Allah menyembunyikan golden ticketnya disitu Sehingga Meskipun orang itu bermaksiat sepanjang hidupnya Tapi pernah mendapatkan golden ticket Maka dia masuk surga Misalnya orang itu Pangputin bahasa Ya bajingan lah Putin pernah sholat Putin pernah apa-apa-apa Tapi dia Kena ada golden ticket Dia itu golden ticketnya disembunyikan oleh Allah Di Misalnya Sodakoh kepada anjing Membantu anjing Kan ada ceritanya itu Perempuan pelacur yang membantu anjing Minum Ternyata golden ticketnya disembunyikan disitu sama Allah Maka meskipun dia adalah orang maksyat secara lohir Tetapi dia melakukan Pas ke dalam undiannya Pas ke dalam nomornya Maka masuk surga Tetapi di kemaksiatan juga begitu Ada seribu macam kemaksiatan Allah menempatkan black ticket Di salah satu jenis kemaksiatan Black ticket Dan ini kalau kena di tiket itu Maka langsung masuk neraka Sehingga meskipun ibadahnya luar biasa rajin Haji bolak-balik Zakat ya miliaran lah gitu ya Sholatnya siang malam Tetapi karena dia kena black ticketnya Dia masuk neraka Black ticketnya apa? Dicontohkan dia memelihara kucing Dan kucingnya itu disiksa Tidak boleh Tidak dikasih makan Juga tidak dibiarkan makan sendiri Mencari makan sendiri Maka meskipun kucing katanya Binatang kesayangan Nabi Kalau diperlakukan secara begitu Masuk neraka Karena kena di black ticketnya Persoalannya Siapakah yang tahu gold ticket dan black ticketnya Dan Allah ngacak loh naroknya Solusinya gimana? Lakukan semua kebaikan Siapa tahu kita kena gold ticketnya Lakukan aja Apapun jenis kebaikan Lakukan semua Syukur-syukur kena nih gold ticketnya Dan hindari semua jenis kemaksiatan Karena siapa tahu Ada black ticket yang bisa kita hindari disitu Itu solusinya seperti itu Jadi gak usah mencari-cari gimana letaknya Tapi lakukan saja Segala jenis kebaikan Dan hindari saja Segala jenis keburukan Nah Jangan-jangan Sampai-sampai Saya Abdul Rahman Bajal Zahabat Siapa tahu Gold ticketnya Kesabaran Misalnya Sedangkan depi istilah Anak-anak Misalnya Kita gak ada yang tahu Yang jelas sabar itu Baikin Allah ma'as sabirin Pasti Pasti paham Cuma ada pembenahan Pembenahan juga Ada usaha kita Untuk memperbaiki diri Jari angel Lurudwite Ya Sengwa kelahirnya Kan dikotong Ya mau kotong lah Ada pembenahan dan perbaikan Terus-menerus Itu saja Mangga dilengkapi Sedantan Habib Alkal Tapi kalau Yang dimarahi beliau Mungkin Mungkin Pantes dimarahi Jangan-jangan Jadi Saya belum melihat Saya belum melihat istrinya Melihat Manggariri ya Jangan-jangan modelnya Memang pantas diomeli Jangan antum Terlalu tinggi Berharap antum Jadi wali Kalau yang jadi wali Sudah babe Sudah wali nikah Wali nikah Kemudian Saya tambahkan Sengkat saja Dalam surat At-Tagabun Ayat 14 Ini ayat yang menarik Ketika Allah mengatakan Ya yualladina aman Yang dimanggil Orang-orang beriman Orang-orang beriman Inna min azwajikum Wa uladikum aduan lakum Orang-orang beriman Bahwa Sebagian dari pasangan kalian Dan anak-anak kalian Itu musuh kalian Musuh kalian bisa jadi Berbeda Banyak perbedaan Atau Hanya sedang Tidak cocok kan juga Termasuk musuh kan gitu Banyak gak cocoknya Banyak menentangnya Kemudian diingatkan Fahdaruhu Mati-hati Tapi menariknya apa Di ayat setelahnya Lanjutannya Wa inta'fu wa tasfahu wa ta'firu Saya gak bicara tentang Tafsir disini Pembahasan itu Pembahasan tersendiri Tapi disini Tiga kata Yang sebetulnya Maknanya hampir sama Tapi bicara tentang Bagaimana terapi Penghadapi Aduh Yaitu apa Dekatilah dengan apa Dengan memaafkan Tasfahu itu juga Salah satu derajat Daripada memaafkan Model memaafkan Dan kemudian Taufiru Menutup Ini luar biasa menurut saya Dan kemudian apa Allah ingin mengatakan Di akhirnya Kamu contoh laku Bagaimana aku menerapi Bagaimana aku menghandle Hamba-hambaku yang tidak taat Apalah seorang aku hukum Tutupi Lihat Orang yang berbuat dosa itu Bukan terus langsung Dibuka oleh Allah Diler Tidak Ditutupi oleh Allah Dilindungi oleh Allah S.W.T Sataruluyuk Ebnya dibungkus rapi-rapi Allah yang Yang apa namanya Yang menutup Nah Ketika menghadapi Pasangan seperti itu Cara terbaik adalah Sesuai dengan ayat ini Adalah Memaafkan Adalah Mencari Titik temu Rekonsiliasi Dan seterusnya Kemudian Kalau pendekatan sufi Saya sering katakan Orang sufi Ketika dia bermasalah Dengan pasangannya Dia sudah tidak melihat Kita fikir Kalau fikir Nanti khusus Harus dijauhi Dan lain sebagainya Itu hak Dia menying Apa namanya Melalaikan hak Dan lain sebagainya Kemudian haknya Dikurangi tidak Orang sufi Pendekatannya Sesimpel ini Ketika Pasangannya itu Tidak sesuai dengan Harapan dia Dia bilang apa Saya tidak Perlakukan dia Sebagai pasangan saya Baik suami Atau istri Tapi saya Perlakukan dia Ya Allah Sebagai hambamu Ya Allah Dia tetap perlu Perhatian Dia perlu Kebutuhan-kebutuhan Dan dasarnya Tetap aku penuhi Meskipun dia tidak memenuhi Hakku itu 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 masalah dia Bukan masalahku Tapi saya tidak akan Pernah membalas Memperlakukan hal yang sama Kalau bicara tentang hak Ya Dia tidak perhatian Saya tidak perhatian juga Dia bangkang sama saya Biar saya Saya kasih uang belanja Banyaknya Sekarang tak kurangi Kalau perlu Enggak tak kasih Kan begitu kan Itu bicara hak Tetap uang dikasih Perhatiannya juga Tetap Senyum Sebisa mungkin Tetap diberikan Hal hasil Sebisa mungkin Untuk tetap Memberikan hak-hak dasarnya Bukan sebagai Suami Bukan sebagai istri Tetapi sebagai Hamba Allah Itu orang Itu trafi sufi Tentu Ini gak bisa Semua orang Tidak bisa melakukan Tapi Dengan mujahada Orang akan tetap Bisa melakukan Seperti itu Sama seperti Anda Misalnya sebagai pedagang Ketika ada Apa namanya Pembeli Pembeli Anda Kadang-kadang ada yang cerewet Perlakukan dia Sebagai pembeli Dan penuhi H-H dasarnya Kalau barangnya Tidak cocok Tidak bagus Anda jelaskan Barangnya ada yang Kurang bagus Anda tetap jelaskan Meskipun bisa jadi Dia itu Pembeli yang kurang Menyenangkan bagi Anda Tapi Anda tidak pernah Mengurangi H-H dasarnya Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak mulai Tidak ada Terima kasih kamu baik Saya hanya melompat-lompat saja Melompat-lompat Karena ini ngomong Pangaputin keang jini Lebangakan gula akbar Lare angon Habib Alkaf Saya meminjam Apa yang sering saya dengar Kalau Apa Akan nikah Kan katanya kalau akan nikah itu kan Harapannya terjadi pernikahan yang Mu'asyarah bil ma'rupa Tetapi kadangkala kita lupa Ketika setan saja Sampai lari Kabur terbirit-birit Mendengar Ijab kobulnya Para pihak yang Terjadi pergeseran antar hak Dan kewajibannya itu Ada apa sebetulnya Dan inilah Kegelisan-kegelisan yang Saya temukan Termasuk yang tadi telah dicurhatkan oleh Apa? Mang Warso ya? Om Warso Sebetulnya yang terjadi begini Kalau bagi saya ketika menikah itu kan Dalam ngendangan kan ditulis Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Telah dia pertemukan Hambanya yang takwa Hambanya yang takwa Dalam jalinan kasih Cinta suci Mu'asyara Mu'asyara Bilma'ru Wong Sapa baik Kang takwa Pasti ketika memilih Akan menikah Itu alasannya Bukan biologis Kotbah nikahnya sampai Ngekek-ngekek Mungkin pengantinnya Wis dia lihat Manjing kamar Kotbah hebe Wis mengkona Padahal yang sedang duduk Di depannya itu adalah Orang yang Semoga Sudah masuk Dalam kategori Takwa Beli gampang Karena jodoh ketemu Demenan birang-birang lawase Beli dadi nikah Ya anak Tapi Kang Dau kendangnya maksud ya Dau dodok jondol Ini kebon sufi Wis Kayak-kayak ini Pantas kita Kan seperti itu Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan Allah Telah dia pertemukan Hambanya yang takwa Dalam jalinan kasih Cinta suci Mu'asyara Bilma'ru Orang-orang yang sedang digandrungi Rasa cinta ini Kemudian berihtia Luruh modal Untuk memasuki dunia baru Modalnya seperti apa Ini yang kadang-kadang kita sering lupa Dengan niat suci Tunaikan kewajiban Labuhkan hati Duduk karena demen ni Wadondole Bukan karena jatuh cinta kepada lelaki itu Tapi kita pengen melabuhkan hati Labuhkan hati Padamu ya Rabbi Semoga kan abadi Tetapkan hati Sampai Akhir jaman Semua mendoakan Semua berharap Semua punya cita-cita Rumah tangga Bailu Lang Geng Tapi baru di uji dengan kempong saja Imannya sudah ngali Di uji dengan Gaya hidup saja Hidupnya sudah gaya Diciptakan Alam pria Dan wanita Dua mahu Dalam asuhan Tuhannya Ditakdirkan Bahwa pria Berkuasa Adapun wanita lemah Lembut manja Perangsai lu mengkonon KB Wislah Kacilanang Beli doyan duit ya Sodor nang wadon Merem beli uru Gampang Makanya kemudian Muncul pertanyaan yang Agungnya pangapunten Niki joroke ku por Jari wong buntentil Joroke lu Kan jadi Por Kira-kira Nikmatnya Orgasmu Dengan ketemu Gua sejauh Walaiku enakan Jari tiang istri ku Jujur Kemrenyem Mereme pirang menit Meleke Pirang jam Katanya Karena kemudian Dalam proses Ini saja Yang oleh Para Penghotbah Seringkali Dimiring-miringkan Artinya Seolah-olah Bahwa kebutuhan biologis Itu adalah Kebutuhan utama Bahkan Sampai ada kata Bahwa menikah Itu adalah Perzinahan Yang disahkan Wah Ngeri banget Pernikahan yang disahkan Nelembuk bersyariah Perang saya lu Wong Abdun nikah itu Sampai penasaran Ketika konteks Istilah syariah ini Populer Saya ketemu Kawan yang Mereka beruntung Mas Kula Alhamdulillah Sibuk jajan lu Rencangnya lu mas Nganggu kudung mas Bersyariah Bersyariah Dan ketika Konteks Formalisasi Macam ini Kemudian menjadi Stigma Dan Bagi saya misalnya Terpolitisasi Maka ngeceknya Itu Gampang Ya ini Si guyon mawon ya Kalau Mau ngecek Suami Atau istri anda Siapapun adanya Kalau sedang Kumpul Ini gula Rada ngangge istilah Kamponten Guru-guru gula Kampondok Lamuna kumpul Tolis senengnya Pork Tolis kemudian Erangannya masih Gitu Mung Ngereng apa Kan Itu Masih Masuk Kategori Belum Soleh Dan Soleh Tapi Pak Kawis Gerenge Kepirang Allahu Allahu Akbar Ya jari Wong Wudunan Dan Kembali bahwa Inilah yang Kenapa kemudian Akhirnya Fitnahnya itu Seringkali Diterima Nah Saya agak menemukan Hal yang sedikit Bias gender Ini Kang Kang Seringkali Lu Dari korban Lu Tiang istri Gitu Anak Tiang istri Ibu-ibu Sedanten Paling Remen Paling Sering Nerima Punapa Akhirnya Dados Fitnah Tiang Uma-Uma Ngomong Lu Wibay Diomong Serewet Belanjai Lu Lu Serba Lu Wibay Ngomong Eku Boros Matre Padahal Nikiku Selera saya Ketika Kontek Bahwa Laki-laki Itu Misalnya Sifat Kelaki-laki Itu Misalnya Yang ada Pada diri Laki Itu Misalnya Harus Menjadi Pemimpin Maka Itulah Yang Sebetulnya Akan Menjadi Alat Penjindah Paling Luar Biasa Ketika Berharap Bahwa Sosok Perempuan Mulia Sosok Perempuan Tercinta Akan Bisa Menjadi Pendamping Suami-suami Perkasa Dalam Hidupnya Nah Nikiku Rada Rada Kegugul Lamuna Maketan Ngebab Ikhtiare Ketika Perempuan Selalu Menjadi Korban Fitnah Maka Ikhtiar Bari Bagi Seorang Lelaki Itu Unik Kamu Baik Kemungkinan 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 Kekurangan Atau Kelalaian Atau Kelupaan Yang Ada Pada Diri Tubuh Sang Wanita Maka Harapan Untuk Semoga Kan Sakinah Semoga Waromah Semoga Mawadah Dan Bisa Mendapat Berkat Ada Ihtiar Nah Ihtiar Lulamun Guyoni Lu Keten Lamuna Gadad Yang Istri Sinten Mawon Atau Orang Yang Sedang Didampingi Oleh Perempuan Yang Serewet Tulung Lambe Elu Ditutul Karok Mas Limang Grame Ditutul Wow Kang Jidni Sampai Berikhtiar Selalu Dalam Gandengan Padahal Capek Pula Di Umbar Tapi Anas Sarate Dampal Nikes Sukue Dipahai Kerincingan Rang Puluh Gram Jadi Malaku Mandam Beku Kerungu Kerincing Kerincing Beli Mungkin Adosing Konter Satu Konter Yang Lain Begitu Pula Jari Jemari Dan Tangannya Kalau Di Jari Jemari Ada Kemperlop Kemperlop Yang disenangi Wawadon Abang Abang Segera Tarong Nempel Unggal Jeri Jel Ya Beli Bakalan Nyudi Yang Wiss Ana Begitu Pula Tangannya Tidak Kemana Mana Dalam Pergelangan Tangannya Ada Ada Barang Yang Memang Sangat Dincintai Oleh Orang Pemperan Dalam Jumlah Gram Yang Fantastis Kumpul Kang Katon Jadi Kadose Ini Yang Mungkin Akan Bisa Membahagiakan Sederek Sederek Tiang Dayak Sigandu Anjini Mbak Habib Losarang Yang Konon Terbukti Berhasil Merubah Mindset Cara Pandang Laki-laki Untuk Bagaimana Mereka Menghormati Perempuan Kang Nam Gelang Lusing Kawitan Ujung Jari Sampai Sikut Kerinci 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 Muni Kami Disini Kami Tetapkan Hati Tuk Capai Ridho Ilahi Disini Kami Benamkan Kalbu Berlari Dekat Wajahmu Semoga Yang Terjadi Pada saat Akad Nikah Itu Seperti Itu Karena Kula-kulaan Sedanten Boten Uni Apakah Ketika Menikah Itu adalah Jaminan Bahwa Regenerasi Kita Akan Berlanjut Dengan Punya Anak Apakah Dengan Menikah Misalnya Itu Adalah Jaminan Bahwa Secara Ekonomi Pendidikan Keutamaan Bahkan Kemuliaan Akan Didapat Itu Baru Babnya Ihtiar Ketika Diuji Oleh Kempong Saja Kita Sudah Lupa Bahkan Ketika Kita Mendapatkan Predikat Wali Murid Miki Urusannya Kamu Baik Sebatur Ya Katakan Kalen Bapak Ibu Kita Tidak Pernah Sadar Bahwa Kita Mungkin Bukan Tidak Pernah Sadar Kita Mungkin Lupa Dan Tidak Sadar Bahwa Setiap Anak Itu Amanat Dari Gusti Allah Dan Mereka Adalah Bintang Pada Masanya Walaupun Secara Fisikli Misalnya Konon Katanya Berkebutuhan Khusus Kita Dibatasi Oleh hijab-hijab Duniawi Kita Tidak Bisa Melihat Bahwa Agungnya Pangapun Misalnya Kita Tidak Tahu Sehatnya Kita Sekarang Atau Bisanya Saya Datang Kesini Agungnya Pangapun Ajaman Tekaning Kebon Sufi Melaku Telung Meter Baik Nabrah Tiba-tiba Allah Memudahkan Saya Bisa Sampai Kesini Atau Pajanan Sedaya Samik Yang Kelarasan Usahai Sedang Maju Para Putrae Soleh Dan Soleh Urusan Silaturahmi Sawak Saya Dan Pun Apa Itu Seleresi Berkah Doanya Siapa Doa Siapa Yang Diijabah Sehingga Kita Mendapatkan Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Sekarang Atau Besok Nanti Dialami Kenapa Saya Mengatakan Demikian Karena Belajar Dari Bab Serengenge Mawon Perjalanan Cahaya Dari Matahari Ke Bumi Itu Menempuh 150 Juta Kilometer Satu Tahun Cahaya Dan Itu Belum Tentu Berhasil Dedonga Ibu Wile Lagi Ngumbah Moga Moga Besokku Serengeng Muncul Panas Setekah Eh Dau jam 6 Jagatnya Wispus Merem Jam Itu Masih Merem Jam Wulu Jam Sang Jam Tambah Rubet Itu Baru Contoh Sederhana Cahaya Yang Meluncur Dari Matahari Yang Ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bisa Menjadi Rahmat Bagi Bumi Ternyata Terhalangi Oleh Awan Dan Mega Mendung Tidak Mudah Dan ketika Bicara Wali Murid Tantangan Dan Godaan Kita Semua Ini Sekarang Sepertinya Serba Fisik Lari Lari Kula Bakal Beli Ranking Satu Bakal Beli Pinter Perang Kula Kula Kuk Kaya Ngingu Anaknya Jin Kengge Boca Kuk Diurupi Dipakani Di Komun Belajar Sampai Lihat Sebagi Kok Ternyata Tidak Berhasil Kita Lupa Ternyata Kecerdasan Sang Anak Yang Kita Marah Itu Ternyata Bukan Pada Wilayah Intelektualnya Karena Bagian Rapot Abang KB Batu Relu Wong Telung Desa Artinya Apa Kecerdasan Emosionalnya Cara Berrelasinya Itu Jauh Lebih Oke Ketimbang Teman-temannya Yang oleh Gurunya Dianggap Saya Ranking Satu Nah Apalagi Dengan Fenomena Gazette Dan Punya Handphone Perang Saylu Boka Boka Tan Boca Boca Pada Menang Nih Umah Menengan Dewe Kan Bayu Perang Saku Hidup Wah Menang Menang Regulasi Anteng Umah Malah Kamer Baik Hari Kamer Kadang Kunci Lagi Teres Jadi inilah Tantangan Zaman Para Bapak Dan Para Ibu Yang Semoga Kita Tidak Kalah Karena Apa Tantangan Zaman Ini Memang Itulah Anugerah Dari Allah Kenapa Kita Diharuskan Menjadi Sosok Manusia Yang Bermanfaat Bahkan Al-Quran Konon Katanya Dihadirkan Untuk Bisa Menjadi Hadiah Bagi Orang-orang Yang Suka Berfikir Maka Semoga Kita Akan Mendapatkan Demikian Karena Yang Terjadi Sekarang Ketika Kita Diaman Hati Secara Sosial Ataupun Secara Agama Untuk Bisa Mencintai Fukur Masakin Ataupun Yatim Piatu Seperti Misalnya Tadi Ustadz Agus Menyampaikan Salah Satu Petata Petit Sunan Gunung Jati Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin Pada Kontek Narasinya Saja Bang Abunden Itu Sudah Bermasalah Kenapa Saya Bermasalah Wiswer Usungan Gunung Jati Ku Ngomong Tawiraus Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin Selakanya Setiap Lima Tahun Lagi Setiap Lima Tahun Itu Dititipkan Lagi Kampanye Ngomong Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin Coblas Anakula Pengen Dari Bupati Pengen Dari DPR Pidat Pidat Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin Makanya Jangan Heran Problem Bagi Masyarak Kita Yang Ada Di Cerbon Ketika Di Sekitaran Komplek Makam Astana Gunung Jati Kata Orang-orang Yang Lupa Banyak Orang-orang Yang Lalai Sehingga Mereka Kemudian Menjadi Memilih Profesi Menjadi Orang-orang Paringan Mereka Semua Tersesat Karena Merasa Mereka Adalah Orang-orang Yang Ditipi Oleh Sunan Gunung Jati